ini 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 ya jadi ini yang istimewanya yang istimewanya ini daun kopi tapi daunnya itu berbeda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di Ehan Solehantiso channel Ewang Diso jadi kali ini saya ada di kebun saya ini ya sepetaklah kebunnya ini dekat dengan jalan raya cuma kali ini sengaja saya pergi ke kebun Panggawe Dulanan karena ada sesuatu yang akan saya sampaikan karena ini beda dari yang lainnya yaitu berupa tanaman kopi Nah Alhamdulillah walaupun kebunnya itu hanya sepetak tapi saya tanam kopi cuma disini ada yang berbeda ya kopinya jenis kopinya sebenarnya kopinya kopinya sama kita ngambil dari kopi Lampung yaitu Robusta kopi Robusta cuma yang membedakan disini saya juga kaget karena ada tanaman kopi tapi daunnya itu berbeda daunnya itu berbeda dan kalau sekarang orang mengatakan itu namanya Farigata nah ini kopi istimewir nah ini 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 kopinya di belakang saya kopinya kopi-kopi-kopi-kopi cuma yang berbeda yang saya sampaikan tadi adalah yang jenis daunnya yaitu daun Farigata yang mana ini nah ini Aduh ini 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 ya Jadi ini yang istimewanya yang istimewanya ini daun kopi tapi daunnya itu berbeda ini kemarin ada yang sudah tanya-tanya mau dijual atau tidak memang tidak akan saya jual karena ini ini sangat berbeda dari kopi yang lainnya coba daunnya berbeda ini daunnya yang berbeda kalau saya pelajari saya melihat di internet kenapa sampai daun ini jenisnya Farigata seperti ini itu kata di internet itu saya tanya di internet itu satu memang Farigata yang disebut dengan Farigata itu apabila ada dua daun atau tanaman yang memiliki dua warna yang berbeda seperti contoh ini ini kopi seharusnya warnanya hijau ini tapi di sini ada yang warnanya apa ya putih ini putih nih ini warnanya putih ini warnanya putih ini warnanya putih nah ini disebut dengan tanaman Farigata dan Alhamdulillah setelah saya lihat di internet saya membaca ternyata kopi yang jenis seperti ini itu perbandingannya satu banding satu juta kalau nggak salah satu juta atau seribu gitu nanti kalau mohon dibetulkan kalau jika saya salah bisa di sampai di tombol komen ya jadi jenis ini satu banding seribu kalau enggak seribu satu juta lah jadi tanaman kopi menanam sekitar seribu atau satu juta kopi itu belum tentu ada yang memiliki seperti ini yang jenisnya daun seperti ini dan ini sangat langka sekali ini bisa dilihat ini ini full putih semua padahal teman-temannya kalau kita lihat ini ini hijau ini daunnya hijau semua kebanyakan daunnya di sini hijau semua tuh nih hijau semua kebanyakan daunnya ini hijau tapi yang aneh di sini ada dua jenis warna satu hijau dan satu ada belang-belang berarti di sini ada tiga ini yang bikin istimewanya di sini ada tiga satu hijau polos hijau yang satu belang-belang jadi belang-belang itu satu setengah setengah putih setengah hijau dan satu lagi adalah yang putih full ini putih full ini apa penyebab dari varigata ini varigata itu penyebabnya ada dua macam yang satu memang sengaja dibuat oleh manusia atau secara buatan dan satu terbentuk secara alami atau ya bisa dikatakan secara genetika lah atau apa gitu saya baca jintan seperti itu kalau salah mohon di koreksi dan ini sebenarnya banyak yang nyari yang pohon-pohon seperti ini atau yang jenis tidak cuma kopi yang jenis tanaman varigata yang lainnya cuman yang memang memang sangat langka itu adalah tanaman kopi yang jenisnya varigata dan itu alami memang ada varigata yang buatan lah memang ada yang sengaja dibuat biar berbentuk seperti varigata atau bentuknya seperti varigata cuma punya kopi saya ini adalah katanya sih istimewa istimewanya apa karena ini memang varigatanya varigata alami lihat ini 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 malah cantik ini yang satu hijau yang setengah putih kemarin ada yang menawar memang terus terang ada yang menawar ada yang menawar ya harganya kisaran satu juta sih ya cuman dari saya dan orang tua tidak akan saya jual karena memang ini langkah belum tentu anda menanam seribu pohon seperti ini atau ya 100.000 pohon kopi belum tentu ada tanaman atau berbentuk seperti ini ini yang bikin kebanggaan saya sendiri karena seperti ini ya dan alhamdulillah ini sudah berbuah lihat buahnya jadi buahnya cukup besar-besar karena ini jenisnya kalau nggak salah ini jenis kopi dari Lampung yaitu Robusta memang ini penelitian dari Lampung katanya kata yang dari kita beli jadi jenisnya ini jenis dari Lampung dan kopinya kopi Robusta sebenarnya kopinya itu besar-besar seperti ini nih lihat ya nggak terlalu besar sebenarnya kebun saya cuma ya saya manfaatkan untuk menanam mencoba lah mencoba menanam jenis kopi seperti ini dan saya kagetnya memang ketika saya dari kecil atau dari pendeknya kopi ini itu belum muncul sesuatu yang istimewa tapi setelah beranjak dewasa besar dan hampir berbuah ternyata bentuknya itu kan aneh dan pohonnya itu saya kira ini penyakit saya tanya sama bapak saya Pak lo kok daunnya berbeda saya kira ini penyakit jenis penyakit atau kena hama apa itu ternyata setelah saya tanyakan sama Pak Rohim memang saya ini beli sama Pak Rohim itu beliau adalah dianggap sebagai narasumber atau ahlinya kopi dari bawang surjo itu Pak Rohim katanya ini memang kopi spesial dalam arti spesial itu belum tentu orang menanam kopi tumbuh jenis kopi varikata seperti ini ini jenis kopi memang bener-bener spesial dan Alhamdulillah lah ini sebagai apa namanya sebagai kenang-kenangan ya semoga dengan adanya ini ya bisa memberikan berkah lah karena ini tanaman-tanaman spesial Alhamdulillah ini sudah sudah mulai ikut buah ini sebenarnya buahnya besar-besar kopinya sebelum saya tutup mungkin kita slow motion saja ya untuk tanamannya biar kelihatan keseluruhannya baik slow motion selamat menikmati setelah sosok motion dari tanaman kopi punya saya yang jenisnya varikata begitulah review kopi Farigata Punya saya yang memang terbentuk secara Alami Mungkin hanya ini saja yang dapat saya Sampaikan semoga bermanfaat Jika ada salah penjelasan dari saya Mohon koreksinya Bisa di klik di komen Atau Ya minta kritik saran lah Jika apa yang saya sampaikan ternyata Memang ada kekurangan atau Salah Mungkin itu saja dari saya Jangan lupa klik like, subscribe, and share Dan klik Lonceng untuk mendapatkan notifikasi Dari channel saya Dari saya cukup sekian Semoga bermanfaat Jangan lupa tetap menjaga kesehatan Makanan yang berkisi Dan selalu menjaga protokol kesehatan Dari saya cukup sekian Ehan solehan deso Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh